Ini stasiun Tawang, stasiun kereta api besar paling tua di Indonesia. Adanya di Semarang, Ibu Kota, Jawa Tengah. Yang bangun perusahaan kereta milik penjajah Belanda, namanya Netherlands Indies Purwik Maskapi atau biasa disingkat NIS. Waktu itu kantor pusat NIS juga ada di Semarang. Yah, maklum, inilah kota tempat pertama kalinya dibangun jalan kereta. Ini dia gedungnya, bangunan karya arsitek terkenal waktu itu. Profesor Jakob Klinskammer dan D.J. Kuindak. Kalau orang beribumi mengenalnya dengan nama Lawang Sewu. Nah, kalau sudah disebut Lawang Sewu pasti tahu toh. Dulu Lawang Sewu sering dikaitkan dengan cerita mistis. Apalagi itu, sempat banyak acara televisi yang banyak membahas hantu-hantu melulu. Wes, bahaya iku, kebanyakan bumbu misteri malah bisa mengaburkan sejarah yang sebenarnya. Semua dimulai dari tempat ini. Ruang bawah tanah di gedung Lawang Sewu. Waktu zaman Belanda, ruang ini berguna sebagai pendingin ruangan alami. Air sengaja dialirkan ke dalamnya. Hasilnya, udara sejuk akan mengalir ke bangunan di atasnya. Ini teknik yang sangat canggih pada masanya. Saat pendudukan Jepang, ruang bawah tanah ini sempat dijadikan ruang tahanan. Nah, bagian ini yang ujung-ujungnya lebih sering diceritakan kisah penyiksaan tahanan. Serta legenda yang menyertainya. Lawang Sewu itu artinya seribu pintu. Ini kebiasaan orang Jawa. Kalau lihat yang banyak-banyak, langsung dibilang jumlahnya seribu. Padahal jumlah pintu di sini ya nggak sampai segitu. Ya, cuma daun pintu newai sengakeh. Sampai sekarang, Lawang Sewu masih dipakai sebagai kantor kereta api. Bedanya, dulu perusahaan keretanya milik Belanda. Sekarang PT Kereta Api Indonesia yang beraktifitas di sini. Semarang memang jadi kota penting dalam sejarah kereta api Indonesia. Tapi bukan Semarang yang ingin aku ceritakan. Aku mau cerita tanah kelahiran. Soal sejarah kereta api, kota aku juga punya. Nama aku Taufik. Ini dia kampung halamanku, Ambarawa. Dari Semarang, jaraknya kira-kira 2 jam perjalanan darat. Monumen Pelagan Ambarawa Iki simbol perjuangan. Bulan Desember tahun 1945, ada pertempuran 4 hari di sini. Yang mesti dicatat, pasukan sekutu dengan senjata canggihnya kalah oleh sentara rakyat. Pasukan Indonesia yang dipimpin oleh Kolonel Sudirman berperang dengan cerdik bermodalkan semangat. Jagoan Yonda. Ambarawa Iki simbol perjuangan. Ambarawa Iki simbol perjuangan. Ambarawa Iki simbol perjuangan. Ambarawa memang menjadi kota yang strategis untuk diduduki penjajah. Soalnya letak kota aku ini berada di antara dua kota besar, Semarang dan Ngayogyokarto. Dulu, waktu Belanda masih berkuasa, mereka membangun perjaringan kereta api untuk mengangkut logistik serta pasukan perangnya. Dan karena keuntungan posisinya, seluruh lokomotif kereta ditempatkan di Ambarawa. Nah, sekarang semua lokomotif peninggalan Belanda bisa dilihat di museum ini. Ada dua puluh lokomotif yang masih utuh, asli waktu jaman jahat-jayanya. Jangan langsung membayangkan kalau ke museum itu bosni. Ayo sini, datang ke Ambarawa. Di kota aku ini, kita bisa naik gerbong wisata yang ditarik lokomotif kereta uap tua. Ya, lokomotif peninggalan jaman Belanda memang masih dipakai. Ada tiga lokomotif yang bisa digunakan wisatawan. Ya, begini cara menjalankan kereta uap. Air dimasukkan dulu ke gerbong wisata uap, lalu dipanaskan menggunakan bahan bakar kayu. Air yang sudah panas akan menghasilkan uap. Nah, uap ini yang menggerakkan piston pada roda kereta. Semakin kuat uapnya, semakin kenceng nanti keretanya. Yuk, ikut jalan-jalan yuk. Kereta uap cuma jalan paling banyak dua kali sehari. Ya, namanya juga sudah tua. Kalau sering dipakai, bisa-bisa jebol nanti mesinnya. Susahnya, onderdrill asli lokomotif udah nggak ada yang bikin lagi. Dulu, cuma Menteri Belanda aja yang bisa pakai kereta. Tapi sekarang, siapa saja boleh asal pesan tempat duluan. Para bangsawan Belanda dulu paling suka memakai kayu jati buat jadi bahan bakar. Soalnya, asap kayu jati wanginya khas. Bisa menjadi teman perjalanan sambil menikmati keindahan pemandangan. Ya, ambar rawa memang cantik. Apalagi rawa peningnya. Aku akan cerita soal rawa pening nanti. Aku akan cerita soal rawa peningnya. Aku akan cerita soal rawa peningnya. Ambar rawa itu artinya rawa yang luas. Ya, nggak salah kampung aku diberi nama itu. Wong ada rawa pening di sini. Perairan rawa pening sampai meliputi empat kecamatan yang ada di Kabupaten Semarang. Legendanya, rawa pening terbentuk akibat kemarahan sosok ular naga yang sakti mandragna. Sang naga murka terhadap keangkuan warga sekitar saat ia menyamar menjadi seorang anak. Karena itulah kampung warga itu ditenggelamkan sebagai bentuk hukuman. Ya, itu legenda. Monggo, mau percaya atau tidak, ya silakan saja. Tapi yang jelas rawa ini memiliki air yang sangat bening. Makanya, dinamakan rawa pening. Banyak makhluk yang bergantung hidup pada rawa pening. Kayak burung kuntul ini. Kehadiran burung kuntul ini jadi penanda lokasi yang banyak ikannya. Jadi, orang susah lah buat orang yang mau mancing. Tinggal ikuti saja kemana burung kuntul terbang. Ece nggondok yang numpuk di rawa pening membuat ikan-ikan seneng bermain di bawahnya. Mereka bersarang dan mencari makan di situ. Nelayan di rawa pening punya cara jitu mencari ikan di sini. Namanya ngecek. Pertama, jaring dipasang muteri pulau, rumput, dan eceng. Lalu, satu persatu peta eceng di babati. Nah, setelah itu jaring tinggal ditarik. Ini hebatnya jaring ikan pake teknik ngecek. Wes, dijamin pasti dapat banyak. Waktu yang paling pas buat ngecek, yaitu kalau air rawanya sedang surut. Kalau sudah begitu, paling enggak bisa dapat 10 kilogram sekali ngecek. Rawa pening memang enggak cuma menyejahkan ikan buat burung kuntul. Tapi, buat kami orang ambar rawa, rawa pening ini juga menyediakan rejeki. Echeng gondok memang bermanfaat menjadi rumah ikan. Namun, ketika jumlahnya kebanyakan, echeng justru jadi masalah. Selain menutupi permukaan, echeng membuat rawa semakin cetek. Akar echeng membuat lumpur bertambah banyak. Kalau sudah begitu, ikan malah tersingkir. Makanya, para nelayan juga rajin memberjikan echeng yang tumbuh kelewat subur di sini. Nah, ini kreatifnya Wong Ambarawa. Sampah echeng enggak dibuang. Tapi, dijadikan kerajinan yang justru bisa menambah penghasilan. Keren, Yonda. Ya, inilah pekerjaanku. Belajarnya dari sepupu. Mas Lamet namanya. Prosesnya sih enggak susah. Tapi, ide ini iku sing mahal. Yang namanya kreatifitas, enggak ada toh. Toko yang jual. Mas Lamet ini salah satu perintis kerajinan Echeng Gondok. Ia mulai berkreasi sejak 10 tahun yang lalu. Belajar sendiri loh, Mas Lamet ini. Setelah di PHK, Mas Lamet melihat peluang usaha dari Echeng Gondok yang numpuk banyak di rawa. Ia mengeninkan batang Echeng Gondok, lalu dirangkailah menjadi bermacam bentuk. Kalau aku baru bisa membuat tempat tisu. Tapi, kalau Mas Lamet sudah bisa membuat replika tank. Rumit banget pokoknya. Tempat tank yang sudah jadi ini, butuh waktu 2 bulan untuk menyelesaikannya. Makanya, harga jualnya juga lumayan. Miniatur tank bisa laku sampai 3,5 juta rupiah. Kalau tempat tisu buatan aku, ya cukup Rp25.000 saja. Tapi, yang namanya rezeki, mau besar, mau kecil, harus disyukuri. Itu anugerah dari Sang Maha Pemberi. Nah, ada juga loh kambing-kambing yang senangnya makani Echeng. Bukan kambingnya yang berenang di rawa loh ya. Ini kambing peliharaan warga desa. Orang-orang desa juga memanfaatkan Echeng sebagai pakan kambing. Tapi, Echengnya tidak boleh dimakan langsung. Nanti, kambingnya bisa sakit karena yat berbahaya yang digandungnya. Echeng sebelumnya difermentasi dulu pakai tetes tebu. Lalu, Echeng disimpan minimal 4 hari. Echeng hasil fermentasi baru bisa diberikan kepada kambing. Dalam sehari, para peternak bisa buat 3 kuintal pakan. Kambing-kambing di kampung doyan sekali makan Echeng. Sekali makan sampai bisa 5 kilo Echeng. Tidak heran kalau peliharaan petani ini jadi gemuk-gemuk badannya. Ya, semua berkat Tuhan yang diberikan melalui rawa pening. Rawa pening memang membawa berkah buat kami. Wong Ambarawa. Tidak cuma hasil alamnya yang bisa langsung dimanfaatkan. Keindahan rawa pening juga menjadi daya tarik wisata. Buat orang kreatif, ini peluang lagi. Warga desa pun berinisiatif membuat kampung rawa. Ini dia kampung wisata hasil gotong royong warga. Modalnya dari pinjaman kooperasi. Pekerja di sini semuanya warga desa. Wabeh jadi anggota kooperasi. Semua hasil keuntungan dibagi rata sama penduduk desa. Kalau lagi musim liburan, pendapatan kotornya bisa sampai 900 juta sebulan. Mantap tenang. Kampung ini baru dibangun setahun yang lalu. Walau bentuknya masih sederhana, tapi tiap akhir minggu, kampung rawa pasti penuh sama pengunjung. Kebanyakan datang dari luar kota. Karena dibangun berdekatan dengan rawa pening, konsep wisata di sini jadi berkaitan dengan air. Kayak restoran Apung Iki. Unik. Soal pengunjung yang mau makan harus naik raki dulu. Perahu punya nelayan di sini juga bisa dipakai buat wisata. Sekali jalan, dipatok waktunya buat 30 menit. Cukuplah buat mempati pemandangan di rawa pening. Terima kasih telah menonton! Bisa sewa sendirian, atau kalau mau lebih asik ya bareng-bareng sama pengunjung lain. Terima kasih telah menonton! 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 Kalau cuma keliling rawatok ya udah biasa itu Tapi warga bikin geberakan Kalau wis keliling wajib hukumnya ambil encing kondok Tujuannya yuk buat ngurangi populasi tanaman ini Bukan cuma menanamkan kesadaran soal lingkungan Mereka juga diajari untuk menjaga keseimbangan alam Ini semua yang membuat saya semakin cinta Ambarawa Ini kota yang penuh sejarah Menjadi saksi perjuangan melawan penjajah Ambarawa bukan cuma subur tanahnya atau indah alamnya Tapi warganya juga punya semangat tinggi membangun negeri Ambarawa bukan penjajah Baku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati